Halo, apa kabar? Saya harap kalian baik-baik saja. Jumpa lagi dengan saya. Kalau kalian baru di channel saya, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan perkenalkan, nama saya Laura. Saya berasal dari Manado, Sulawesi Utara, tapi saya sudah pindah tinggal di Cleveland, Tennessee. Saat ini saya sudah siap-siap mau jalan. Selanjutnya, saya mau ke rumah mertua dulu. Di sana nanti saya ketemu sama suami saya. Karena kami harus... Terus terang kami membeli gitar lewat Facebook Market. Dan orang yang jual gitar itu ada di state yang lain. Kata suami saya sih, itu kira-kira hampir 2 jam perjalanan ke sana. Nanti selama kami berada di jalan, mungkin saya akan berbagi sedikit dengan kalian bagaimana cara saya mendapatkan driving license atau surat izin mengemudi di sini. Ups. Matikan semua lampu. Jadi, perjalanan ke rumah mertua itu, memakan waktu sekitar 10-10 menit lah, 13 menit ke sana. Saya tidak akan vlog sementara saya menggemudi, karena di state agency kami punya peraturan baru. Di sini, kalau sementara menggemudi, no phone at all. Mereka tidak bilang tidak boleh ada kamera, tapi terus terang saja, saya tidak mau terjadi sesuatu seperti itu. Saya pikir saya lupa kunci mobilnya. Oke pemirsa, sampai jumpa di rumah mertua. Sampai jumpa di rumah mertua, sampai jumpa di rumah mertua, sampai jumpa di rumah mertua. Hiiii! Jadi, kami sudah di jalan dari rumah mertua ke Atlanta. Perjalanan ini, mungkin saya bisa berbagi sedikit tentang pengalaman saya, waktu saya mencoba untuk mendapatkan SIM di sini. saya itu harus tunggu setahun lebih untuk urus sim disini agak sedikit sulit untuk saya mau kemana-mana harus segala sesuatu harus tunggu dengan suami nah akhirnya bulan yang lalu itu saya memberanikan diri untuk ambil sim ikut ujian untuk dapat sim disini nah disini itu untuk dapat sim sangat mudah sekali tidak terlalu dipersulit jadi yang perlu saya bawa itu ke DMV what is DMV again? Department of Motor Vehicles Department of Motor Vehicles jadi kalau di Indonesia apa ya? oh Samsat kalau di Indonesia itu kantor Samsat jadi disini itu seba online juga jadi kita bisa cek dokumen apa saja yang kita bisa bawa kesana untuk apply sim waktu itu yang saya perlukan hanya membawa kartu green card kemudian saya harus membawa dua bukti alamat tempat tinggal saya jadi waktu itu saya hanya bawa surat surat yang dikirim dari orang lain ke rumah saya atas nama saya membuktikan alamat saya itu tinggal disitu dan apa lagi yang saya harus bawa selain kartu green card dan dua bukti yang pertama itu saja? ya hanya itu oh dan juga uang do you know you remember? 8 dolar? 8 dolar hari itu juga saya ikut tes tes tertulis tapi computer based kamu langsung tahu kamu lulus ujian tertulis atau tidak hari itu juga selesai ujiannya itu hanya 30 nomor objektif kemudian kamu harus paling kurang itu 24 benar jadi 6 salah kalau kamu tidak capai 24 benar kamu fail jadi harus diulang lagi ulang lagi ujian tulis nah syukur waktu itu saya hanya salah 5 jadi 25 benar jadi hari itu juga hari itu juga ya saya dapat permit belajar jadi kalau kamu baru lulus ujian tertulis kamu dapat sim dengan celatan kamu masih permit belajar nah karena saya lebih dari usia 18 tahun jadi saya tidak perlu menunggu selama beberapa bulan untuk mendapatkan the real driving license jadi saya hanya tunggu 2 minggu lagi setelah hari itu kemudian saya ikut tes mengemudi tes mengemudinya itu tidak lama hanya 10 menit kemudian saya balik dan saya lulus hari itu juga saya langsung dapat sim saya jadi tidak neko-neko nah saya mau berbagi disini juga umumnya especially di Tennessee mulai mengemudi usia 15 tahun right when did you when did you start to drive I got the permit when I was 15 pada usia 15 tahun itu bukan berarti kalian langsung dapat bisa mengemudi sendiri tidak bisa so so my husband he had to you have to have your parents with you right or adults yeah when you drag so harus tunggu sampai dia usia 16 tahun baru dia bisa lanjut ke tes mengemudi nah kalau lulus baru dia boleh mengemudi sendiri disini itu semua orang sangat taat pada peraturan bukan sebetulnya bukan karena takut untuk didenda walaupun iya dendanya disini itu sangat mahal melainkan orang-orang disini itu sangat memperhatikan dengan keselamatan jadi disini pemirsa kalau ada polisi yang misalkan kamu kena tilang kena tilang karena kamu melanggar peraturan lalu lintas disini itu kalau polisi kasih stop kamu di tengah jalan kamu harus berhenti berhenti kemudian apapun yang mereka minta misalkan minta dokumen kemudian mereka kasih tiket kamu tilang kamu harus ke pengadilan untuk sidang kamu itu tidak boleh berargumen dengan mereka jangan coba-coba jangan jangan coba-coba karena waktu lalu itu saya pernah nonton di facebook ada ibu-ibu somewhere lah in pulau jawa tapi sebenarnya itu di jakarta yang ditilang pak polisi karena masuk salah jalur nah ini ibu-ibu ini mengamuk dengan pak polisi sampai pukul-pukul polisi kalau disini pemirsa itu langsung di set room pakai taser apalagi kalau kasih suap jadi jangan coba-coba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke pemirsa kami sudah sampai di Atlanta dan sudah bertemu dengan teman-teman teman-teman yang selamat menikmati dan kami sudah dapat gitar kenapa kami mau travel ke sini untuk ambil ini gitar atau beli ini gitar itu karena kalau baru gitarnya yang baru itu harganya sekitar 799 dolar atau 800 dolar itu belum termasuk dengan pajak nah sepertinya beberapa hari yang lalu itu kami lihat di facebook market ada orang yang jual gitar 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 taylor gs mini seharga 600 dolar dan dia itu baru menurut orangnya sih dia bilang katanya dia baru pakai selama mulai jadi lumayan lah kami pikir kita ini dapat lumayan good deal jadi ya kami rela untuk datang ke sini jauh-jauh hanya untuk gitar sebetulnya yang spesial dari itu gitar dia kecil tapi suaranya itu sangat bagus tidak kalah dengan gitar taylor yang lebih besar ukurannya karena kami punya gitar taylor lebih besar ukurannya tapi kami sudah jual kami mau cari yang agak lebih kecil kemudian dia mahal yang kecil ini dia lebih mahal itu karena dia punya kayu what is duit koa koa jadi kayu koa itu dia agak sedikit jarang itu sebabnya dia mahal saya tidak suka pakai pik dan menurut review gitar ini sangat cocok untuk orang seperti saya yang tidak suka pakai pik saya suka main petik gitarnya pakai jari tidak pakai pik seperti itu jadi kami akan ke mana? kita akan makan malam kemudian ke Asia ini saat kami sekarang ini lagi ada di teman makan Penang Malaysia saya sangat senang sekali suami saya saya makan siang di sini soalnya saya bisa reuni waktu saya di Malaysia dulu saya pernah ke Pulau Penang dan di sana itu punya suflaksa yang super delicious dan di sini mereka juga menyediakan menu yang sama ada di tol yang lumayan porsinya ini besar dan katanya ini sangat pedas what do you have I have some I don't remember I think it's rice noodles with some salted fish something you remember ya i think so kayaknya itu ikan garam sepertinya itu ikan garam yang ini ini seperti ikan garam jadi kami mau makan dulu i'm recording ya ini itu vanbiki tapi dolar makan puluhnya saya Terima kasih telah menonton! 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 Oh! Kami dapat blueban Blueban margarine The margarine And I forget what else Pokoknya ada beberapa bahan yang itu Oh! Kita dapat mie sedap You know It's so hard to find mie sedap Here Mirsa Nasib 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 tinggal di Amerika itu Tidak Gampang untuk dapat bahan-bahan dari Indonesia Nah Si tenner ini dia paling suka dengan mie sedap sebetulnya Didapat Bumbu ketoprak Sekarang kita sudah mau pulang Balik ke Tennessee Jadi perjalan kami masih ada sekitar Hampir 2 jam! Oh my goodness Oh my goodness The traffic is pretty crazy here in Atlanta Dan kami sudah tidak sabar untuk pulang ke rumah Mungkin kami akan mampir di Starbucks untuk cari kopi Dan Ya Sampai disini dulu Vlog saya Vlog kami You wanna say something? You wanna say goodbye? Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami Bye! Sampai jumpa 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 Terima kasih.